Disinilah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda pada Perang Prida tahun 1803 hingga 1838, diasingkan hingga dimakamkan. Ketika dikunjungi Tribun Manado, Makam Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bonjol ini berlokasi di Desa Lota, Kecamatan Pineling, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kurang lebih 1 km dari Jalan Raya Manado Tomohon ke tempat ini. Makam Pahlawan Nasional ini terletak di dalam bangunan tertutup yang didesain seperti rumah adat Minangkabau dan dibatasi rantai. Di samping kanan lokasi makam, terdapat pekuburan tempat para pengawalnya. Pada bagian belakang lokasi itu, menuruni puluhan anak tangga, tepatnya di pinggir sungai ada musola. Menurut juru kunci makam, batu yang ada di dalam musola ini merupakan tempat sholat Tuanku Imam Bonjol. Kalau saya, kali Imam Bonjol waktu diasingkan ke sini, 1839 sama pengawalnya satu orang. Itu dibuang atau di mana Pak? Diasingkan di lotak ini. Terus pengawalnya kawin dengan orang sini, istrinya Kristen masuk Islam. Jadi kalau Imam Bonjol itu dia kawin di sini karena umur sudah agak tua. Nah, jadi Imam Bonjol itu ada, selama dia di sini dia sholat di tempat sholatnya Imam Bonjol itu. Ada di belakang batu tempat sholatnya Imam Bonjol. Di situ lah beliau sholat di atas batu itu. Dulu batu itu dia di tengah-tengah sungai. Terus lah tanggal 13 Februari 2006, batu itu dihantam banjir. Terus kita tarik ke samping sungai, di pinggir sungai. Sekarang ini sudah bikin macam musola. Di situ tempat orang berziara ke Makai Imam Bonjol sekarang sudah jadi tempat sholat para pengunjung. Pengunjung yang ingin berwisata atau berziara, Bebas mengunjungi tempat ini, tentunya harus menuruti aturan yang ada di situ. Terdapat kotak sumbangan jika Anda ingin membantu memelihara tempat ini. Alexander Petirani, Tribun Manado Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!